Wahin Marine Expert dari Pimpin Aquarium yang ingin berbagi dengan kita Marine Farm Secret ataupun juga formula rahasia dari treatment yang dipakai Pimpin Aquarium ini untuk menghandling ikannya agar tetap sehat. Oke kita langsung saja. Salam guys, ketemu lagi di Pimpin Aquarium. Kali ini saya mau menceritakan sedikit bagaimana pada umumnya Marine Farm itu menghandling ikan dari nelayan, terus transport, selamat transportasi dan sampai ke farm kita dan apa yang kita lakukan. Saya akan membagikan beberapa rahasia yang sebenarnya jarang ada Marine Farm mau mengungkapkan kepada publik. Tapi kali ini saya juga sekalian akan membagikan resep kita dengan kita buat dalam bentuk paket ada dalam 3 kali 3 tahap ya dalam 3 tahap bagaimana cara menghandling kalau ikan tersebut sakit dan pada umumnya ikan yang sampai dari nelayan sampai ke tempat kita atau sampai ke tempat farm itu pada umumnya ikan sudah mengalami tingkat stres yang tinggi apalagi dengan transportasi namanya tracking ya tracking dengan melalui truk atau dari darat itu ikan selama 40 jam atau 30 jam ikan di dalam plastik sudah mengalami berbagai macam problem high amoniak level, pH yang begitu rendah dan berbagai macam parasit yang tumbuh pada tubuh ikan itu akan mengurangi kualitas daripada ikan. Nah kita selalu menjaga kualitas ikan karena mengapa? Jika kita mengirimkan ikan kepada konsumen ikan yang sakit tentu konsumen akan kecewa. Nah apa rahasia kita akan kita beberkan step by step bagaimana cara handlingnya dan apa yang kita lakukan kita sudah menyediakan formulanya nanti akan kita praktekkan. Kita mencoba merilis produk kita untuk pertama kali ini kita beri judul namanya treat and cure for all parasit artinya apa obat-obatan yang kita beberkan ini itu adalah pertama untuk pencegahan dan kedua untuk pengobatan bagaimana caranya kita akan beberkan caranya dengan kita buat obat didikan dosis yang sangat sederhana dan sangat praktis sehingga semua pemula dapat memakai obat ini dengan cara yang sangat mudah sekali dan simple sengaja kita permudah dosingnya juga kita permudah tetapi kita bisa melihat hasil ikan yang sakit ikan yang matanya terserang parasit atau ikan yang dipenuhi dengan makro dan mikro parasit semua terlepas. Itu beberapa video yang lalu sudah kita publikasikan dan para netizen sudah melihat sendiri hasilnya ada ikan yang buta total boleh dikatakan hanya dalam tempo 2 hari matanya sudah kembali jernih nah produk ini kita mulai publikasikan baru beberapa hari ini di dalamnya ada 4 botol tetapi hanya ada 3 jenis bahan kimia yang kita pakai bahan kimia yang pertama kita sebut botol A formula A formula A ini formula A kemudian ada formula B dan ada formula C itu ada kita bagi dalam 3 trip nah formula C sengaja kita lebihkan botolnya menjadi 2 karena ini pada umumnya juga dipakai untuk sebagai perawatan dalam tank boleh dipakai dalam main tank tetapi kita hanya menyarankan pada tank FO doang fish only jika Anda memelihara terumbu karang bisa dipakai hanya tidak efektif karena mengapa? terumbu karang adalah hewan yang sangat kecil apabila ini kita pakai pada dengan dosis yang sama dengan ikan saya jamin koral Anda mungkin mati karena mengapa? ini adalah high dosis dan lebih saya sarankan ini dipakai pada fish only tank jadi jika Anda mengalami permasalahan pada reef tank bisa dipakai tetapi dosisnya dibuat sangat rendah sekali hanya itu saya katakan bahwa pengobatan pada reef tank tidak akan efisien kepada ikan yang ada dalam reef tank Anda jadi saya tetap sarankan ikan yang sakit pada reef tank Anda ataupun pada fish only tank Anda itu Anda keluarkan karena mengapa? jika Anda secara massal memberikan obat kepada main tank Anda saya kurang yakin bahwa ikan tersebut bisa sembuh total dalam waktu yang singkat pasti butuh waktu beberapa lama dan saya sedikit menyatakan bahwa jika ada obat-obatan yang katanya reef safe untuk pengobatan ikan di tank Anda itu kita pertanyakan mengapa? jika dosis yang kita pakai untuk ikan itu adalah high dosis sementara reef tank Anda itu penuh dengan reef itu coral itu adalah hewan-hewan yang sangat kecil yang boleh kata mikroorganisme itu akan mati seluruhnya tidak mungkin jadi jika ada pengobatan ikan sakit pada reef tank saya yakin Anda akan kecewa coral Anda perlahan-lahan akan menciut dan mati karena mengapa? obat-obat ini adalah obat-obatan keras jadi tetap saya anjurkan ikan yang sakit dari main tank itu Anda keluarkan diobati satu persatu obat yang kita sediakan cukup untuk 30 kali pemakaian atau 30 kali pemakaian jadi cukup boleh dalam sekali pemakaian boleh beberapa ekor ikan sekaligus jadi cukup mengirit dan harganya sangat murah kok kita publikasikan tidak seperti produk yang lain harganya ekonomis dan terjangkau karena pimpin aquarium prinsipnya mau share pengalaman kita selama ini dan membantu para pemula yang banyak gagal dalam memulai memelihara ikan hias laut ini karena dulu juga saya pada awalnya banyak kerugian sudah dikatakan uang sudah tak ternilai yang habis kita buangkan selama gagal dan gagal tetapi kalau kita hobis apapun akan tetap kita jalankan karena itu adalah hobi kita dari awal demikian akan kita praktekkan bagaimana cara memakai obat yang kita publikasikan ini sangat sederhana kita ikuti video berikutnya menguji efektivitas dari obat antiparasit ini ke akhir ini akan menunjukkan ya step by step cara penggunaan dan juga menguji langsung ya obat antiparasit ini ke ikan oke kita langsung aja mendengar penjelasannya caranya sangat mudah sekali formula kita kita beri nama A, B, dan C masing-masing formula ini kita ambil 1 mili 1 mili itu kita letakkan ke botol yang sudah kita sediakan tadi kita sudah menyediakan 3 buah botol dengan berukuran 1500 ml pada botol A kita sediakan fresh water pada botol B dan C kita sediakan air laut kita itu sudah kita setelahkan nah botol A kita ambilkan 1 mili letakkan di botol A formula B kita ambilkan 1 mili letakkan di botol B dan formula C juga kita ambil 1 mili letakkan di botol C setelah itu kita aduk nah masing-masing kita tuang ke wadah yang kita sediakan wadah juga kita sediakan A, B, dan C nah botol yang sudah kita isi formula tadi botol A, B, dan C kita juga taruhkan ke wadah kita yaitu ke wadah A, ke wadah B, dan ke wadah C jadi wadah A tadi itu adalah fresh water kita tambah formula A wadah B adalah formula B kita letakkan dengan air laut kita dan wadah C juga botol C dan kita letakkan formula kita itulah cara pemakaian untuk pengobatan jadi ikan akan kita letakkan di wadah A kita lihat perkembangannya apa yang terjadi jika ada parasit kita akan bisa lihat parasit akan lepas seluruhnya baik mikro maupun makro seluruhnya akan lepas jika ada itu external bakteri semuanya akan keluar jika internal bakteri itu kita akan melanjutkan ke tahap C karena jika internal bakteri yang ada itu akan perlahan-lahan butuh waktu untuk menghilang melepaskannya karena kebanyakan di bawah skinnya di bawah kulit tetapi jika ada di bawah sisik atau di grillnya itu langsung lepas seluruhnya akan hilang nah itu sistem untuk pengobatan akan kita praktekkan langsung dengan ikan kita coba lihat ikan apa ada yang terganggu parasit di tank kita akan kita praktekkan langsung terima kasih ya ini Kohen langsung mempraktekkan ya step by step cara penggunaan secret formula dari pin-pin aquarium ini sepertinya formula A kita mulai formula A diambil satu mili ya 1 mili dengan menggunakan jarum suntik ya kemudian dimasukkan ke aqua aquanya isi 1 liter ya 1500 ml ataupun juga 1,5 liter air ini yang A ini adalah air tawar ya ataupun juga fresh water oke nanti akan dituangkan ke wadah ini ini wadah A juga sudah ditandai oke ini formula B formula B formula B dituangkan satu mili liter eh satu mili ke ini air laut ya oke kemudian wadah C ya ini formula C diambil satu mili juga dan dituangkan langsung ke botol C ini juga berisi air laut oke kita lihat sekarang tahapan selanjutnya itu botol aqua ditutup ya kemudian diaduk ya agar formula tersebut bisa larut merata di air tersebut baru yang botol A kita le taruh di wadah A ya ini dia eh formula A yang sudah terlalu di fresh water tadi dituangkan ke wadah A ini tempat melakukan fresh water dip ya ko botol B ke wadah B ya ini eh formula B yang sudah dicampurkan dengan air laut dituangkan ini koahin nih eh mengambil satu sampel ya ini ada ikan hybrid nih ikan gak main main harga juga lumayan mahal oke kita lihat apakah ada parasit yang ada di tubuh ikan ini kita akan lihat kita coba mengambil jenis mencoba mengambil jenis tank kali ini kebetulan kita ada jenis tank hanya kita belum tahu apakah ikan ini ada parasitnya karena sebelumnya ikan ini sudah kita treatment sebelumnya tapi kita coba perhatikan jika memang ada eksternal parasit seluruhnya akan keluar dari badannya terkadang kita gak bisa lihat karena kadang parasit ini tersangat kecil tapi jika dia berupa fluk itu seperti cacing pipih itu bisa langsung nampak tapi jika sangat kecil sekali kita hanya bisa lihat nanti airnya itu akan keruh dan ada bintik-bintik yang sangat halus itu hanya bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop itu bisa kita lihat jenis apa yang ada karena parasit sangat banyak di laut ini kita gak tahu apa aja dan kadang itu memang sangat mengganggu kita lihat nampaknya memang tidak ada apa-apa tetapi walaupun demikian dengan treatment seperti ini ikan anda ke depan itu akan jauh lebih sehat boleh dilihat ikannya cukup gemuk berarti ikan ini sebenarnya tidak ada mengandung penyakit apapun jika ikan sudah nampak tulangnya yaitu tulang pada umumnya nampak tulang tengah tulang tengah sepanjang ini berarti ikan itu tersebut udah sakit pada umumnya tetapi nampaknya ikan oh ya ada ada ini ada keluar nampaknya kluk ada ya ada di badan ini ada tapi sedikit tidak banyak sudah keluar kluknya nampak ya ini ada nampak ya ada keluar kluk sudah sudah terlepas dari badannya karena sudah cukup beberapa menit sudah kita rendam ini adalah fresh water dip tambah formula A nah kita lihat bahwa di air ini sudah ada bintik-bintik putih ya cukup halus ada fluk tapi kecil kurang lebih hanya setengah mili ya ini dia kurang lebih ada nampak halus sekali ya ini ada ini nampak ya terlihat saya nampak ya cukup kecil nah biasanya dengan perawatan yang memakai formula A ini semua jenis parasit baik mikro maupun makro semuanya akan terlepas tidak ada terkecuali kecuali dia adalah internal parasit kadangnya itu ada di bawah kulit jadi kalau kita raba dia nonjol seperti jerawat begitu nah itu adalah internal parasit itu hanya bisa sembuh dengan perawatan beberapa hari ke depan jadi sesudah kita treatment di formula A kita lanjutkan treatment ke formula B nah formula B ini untuk apa pada saat treatment di formula A itu bekas gigitan daripada parasit itu kadang ada iritasi atau kadang infeksi nah ada sering terjadi itu akan mengalami tail rot yaitu ekornya itu akan mulai digigiti semakin lama dan memerah itu terjadi infeksi itu terjadi oleh bakteri jadi namanya itu adalah finrot atau tailrot itu akan terjadi nah dengan memakai formula B ini kita mensterilkan semuanya termasuk itu bekas-bekas gigitan kita tidak cegah tidak ada infeksi nah ada juga pertanyaan dari netizen Bagaimana jika sirip-sirip yang sudah rusak ini nah bisa dilihat siripnya sudah tidak sempurna ini akan tumbuh kembali seperti sedia kalah hanya warnanya tidak lagi seperti ini dia jadi agak putih gitu ya tetapi seperti selaput warna putih ini akan kembali menyatu dan ekornya juga yang sudah nampak setidak sempurna tidak bulat percis nah itu juga akan kembali tumbuh jadi sirip-sirip ikan ini sesudah kita adaptasikan di formula B semua penyakit tadi sudah hilang dan akibat efek iritasi dan infeksi itu boleh kita katakan sudah tidak ada pada ikan ini jadi peran-lahan ikan ini akan semakin sembuh nah pada wadah B ini saya ada anjurkan agar dimak dipakai blower karena diboleh direndam lebih dari 15 menit pada wadah B ini karena ini adalah air laut jadi prinsipnya ikan akan nyaman kecuali tadi pada wadah A adalah fresh water ikan tidak bisa kita biarkan lama-lama karena juga akan menjadi membahayakan bagi ikan kita nah sesudah pada wadah B kita lanjutkan treatment ke wadah C wadah wadah C juga adalah air laut yang sudah kita kasihkan formula C nah ini adalah pengobatan jadi dosisnya kita pakai cukup tinggi jadi untuk perawatan ke depan ini adalah boleh kita adakan perendaman selama 30 menit sampai 60 menit jadi boleh dibantu dengan blower supaya ikannya tidak stress nah sesudah melewati tinggi tahap A B dan C ikan yang anda kata sakitnya parah itu anda harus dikarantinakan khusus di tank karantina nah dosis dosis obat yang dipakai untuk karantina akan kita beberkan dalam berikut dalam berikutnya jadi sementara ini ikan sudah selesai kita treatment sekali treatment hanya membutuhkan sekali beberapa menit saja sudah cukup jika ikan cukup parah maka treatment boleh dilakukan selama satu jam demikian oke itu dia tadi ya kita bisa melihat step by step ya cara pengobatan dan juga pencegahan ya ikan agar tidak terserang parasit ini yang menjadi sampel dari eksperimen ini adalah ikan botana biru jenis hibrid ya yang memang terkenal ya sering membawa parasit dari laut ya tapi kita bisa melihat tadi hanya ada sedikit sekali flux ataupun juga cacing pipih yang berhasil dikeluarkan tadi nampak ya kita bisa melihat walaupun tidak sejelas waktu pengobatan di ikan angel kemarin tadi ada flux cacing pipih ya kemudian oke ini dia kurang lebih ada tiga ekor itu dia kecil ya kecil sekali ukuran ini mikron bukan milimikron kecil sekali tapi masih nampak tuh menurut saya ya oke itu dia bukti keefektifan dari secret formula by pin pin aquarium ini oke ini dia di fresh water dip di wadah A tadi untuk mengeluarkan ikan parasit ya yang ada di tubuh ikan kemudian ini di B tadi kita bisa melihat ya fungsi dari air yang sudah diberikan formula B ini untuk sebagai antiseptik sepertinya ya untuk mengobati infeksi ikan yang terserang penyakit tadi kita bisa melihat ada tail rod ataupun juga fin rod yang sirip ya siripnya sudah mulai digrogotin itu nanti bisa disembuhkan oleh formula ini dan ini formula C untuk terakhir di formula C ini untuk pengobatan lanjutan ya perawatan lanjutan bagi ikan jadi ini bisa direndam ikan ini dalam waktu yang cukup lama ya sekitar 30 menit sampai 1 jam dengan bantuan aerator itu akan lebih baik ya untuk lebih efektif bekerjanya obat ini jadi pakailah obat yang kita berikan ini kita share ini adalah Marine Farm Secret formula anda pakai di tank anda saya yakin anda akan mempunyai tank yang sungguh indah terima kasih dan bagi yang sudah mencoba produk kita jika ada masalah silakan kontak kita langsung dengan pimpin aquarium di Medan kita the best service in town terima kasih sudah menonton! 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 terima kasih sudah menonton!